Shalom, Aba Ibu. Welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan. Hallelujah. Mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadiran Tuhan yang Maha Kudus. Amen. Praise God. Kita berdoa. Terpuji-pujilah engkau Tuhan di tempat Maha Tinggi, di tempat tersembilih. Hosana di tempat Maha Tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapak di surga, kembali lagi kami datang di hadiran Uyang Kudus. Pada hari ini, ya Bapak, kami datang karena kami patut untuk bersekutu dengan Engkau. Kami patut untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu. Engkau Tuhan yang layak untuk disembah dan dipuji. Engkau Raja di atas segala Raja yang patut untuk disembah dan dipuji untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami memuji kebesaran-Mu, Bapak. Terima kasih, Bapak, untuk hari yang indah. Pada hari ini, yang Tuhan sudah berikan lagi kepada kami. Bahkan di setiap hari. Bapak, kami mau serahkan kebaktian mission hanya di dalam tangan-Mu. Yanglah Tuhan yang bertakta di atasnya. Dan Tuhan yang bersama yang di dalamnya. Terima kasih, Bapak, untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Temui dengan hadirat-Mu, Bapak. Dan biarlah Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, Bapak. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Kampuni kami atas dosa-dosa pelanggaran-pelanggaran kami terhadap Tuhan. Kami serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Kita angkat pujian. Bersama dia hatiku damai. Hanya bersama Yesus, haleluya. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari kekenangan, hanya ku dapat di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku. Tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari kekenangan, hanya ku dapat di dalam Yesus. Kalau ku cari kekenangan, hanya ku dapat di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku. Tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hanya Yesus. Yesus jawaban hidupku. Terima kasih. Terima kasih. Merah Dayan. Srikan hubungan hidup, Jauhiistinct Tak satu pun dapat menghiburku. Terima kasih. Terima kasih. Hanya Yesus jawaban hidupku Hanya Yesus jawaban hidupku Hanya Yesus jawaban hidupku Masa depanku Pengharapanku Kekuatanku Gunung batiku Kota bentengku Hanya Yesus Perhiburku Perlindungku 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 Juru selamatku Keselamatanku Perlindungku 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 Hanya Yesus Tuhan Tuhan Yesus Benar Tuhan Engkaulah jawaban di dalam hidupku Engkaulah pengharapanku Engkaulah juru selamatku Engkaulah keselamatan kami Bapak Terima kasih Bapak Kami siap untuk memuji Dan meninggikan Tuhan Di tempat mahar tinggi Haleluya Haleluya Amin 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 Siap memuji Tuhan Haleluya Hari-hari ku lalui bersama Yesus Suka duka ku jalani bersama Yesus Bersoalan pencobaan kan ku hadapi Bersama Yesus juru selamatku Hari-hari ku lalui bersama Yesus Suka duka ku jalani bersama Yesus Bersoalan pencobaan kan ku hadapi Bersama Yesus juru selamatku Tak pernah kecewa mengiring Yesus Tak pernah kecewa ku serahkan semua Berjalan sertanya semakin bahagia Tak pernah kecewa ku selamanya Tak pernah kecewa ku selamanya Amin, praise God Tak pernah kecewa mengiring Yesus Amin, praise God Haleluya Mari kita siapkan hati dan pikiran kita Untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan Haleluya Melayani 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 Lebih sungguh Tuhan Melayani 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 Lebih sungguh M Nasih Melayani 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 Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku Mengasihi, 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 mengesihi Mengampuni, mengampuni lebih sembuh Mengampuni, mengampuni lebih sembuh Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku Mengampuni, mengampuni lebih sembuh Tuhan lebih dulu melayani kepadaku Melayani, melayani lebih sembuh Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku Mengasihi, 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 mengesihi Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku Mengampuni, mengampuni lebih sembuh Mengampuni, mengampuni lebih sembuh Mengampuni, mengampuni, mengampuni Lebih sempurna Melayani Mengasihi Mengampuni Melayani Mengasihi Mengampuni Tuhan Melayani Melayani Mengasihi Mengampuni Tuhan Benar Tuhan Tuhan yang sudah mengajar kami Karena Tuhan yang sudah melayani kami lebih dahulu Tuhan yang sudah mengasihi kami lebih dahulu Dan Tuhan yang sudah mengampuni kami lebih dahulu Oleh sebab itu Bapak kami mau melakukan hal yang sama Kami mau melayani Bapak Dan kami mau mengasihi dan kami mau mengampuni Bapak Karena itulah yang sudah diperintahkan dan diperintahkan oleh firman Terima kasih Bapak Tuhan tolong kami Bapak Tuhan pimpin setiap langkah kami Agar kami boleh melakukan setiap kehendak Tuhan Bapak kami meserahkan Bapak jam-jam pemberitaan kebenaran firman Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firmanmu Dan Tuhan yang terus penuhi dengan hadiratmu Bapak Tuhan yang berkata-kata Tuhan yang beracara Bapak Dan Tuhan penuhi hambamu dengan hikmatmu Bapak Hambamu yang tidak ada apa-apanya Hambamu yang penuh dengan segala keterbatasanku Kekuranganku dan kelemahanku Bapak Tetapi Tuhan adalah Allah yang tidak terbatas Yang akan melakukan segala sesuatunya yang tidak terbatas Terima kasih Bapak Tuhan ambil alih Bapak Kami serahkan waktu ke depan hanya di dalam tanganmu Amin 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 Puji Tuhan Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi Datang di rumah Tuhan Hanya untuk menyembah Tuhan Kita yang ajaib Dia Tuhan yang dasyat Dia Tuhan yang luar biasa Dia Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya Dia Tuhan yang maha kuasa Di atas segala-galanya Amen, praise God Haleluya, gimana kabarnya Bapak Ibu? Semoga semua yang berkata Untuk Tuhan yang bersama kita Tuhan selalu menyertai kita Dan memimpin setiap langkah kita Oleh sebab itu Kita masih ada sampai hari ini Itu semua karena kemurahan Tuhan Dan belas kasihan Tuhan Yang masih menyertai kita Sampai hari ini Amen, praise God, haleluya Saudara hari-hari ini Masih kita berhadapan dengan Segala sesuatunya yang ada Di muka bumi ini yang masih Bertambah-tambah Tidak menentu ya Keadaan yang tidak menentu Situasi yang tidak menentu Jadi biar kita tetap melekat Kepada Tuhan Dan tetap Mengasihi Tuhan Dan taat kepada Firmannya Sampai ini kembali Amen, praise God Puji Tuhan Hari ini kita akan belajar Sama-sama kebenaran firman Tuhan Yang diambil dari kitab wahyu Kita akan belajar sama-sama Kebenaran firman Tuhan Yang diambil dari kitab wahyu Fasal yang ke-9 Wahyu fasal yang ke-9 Ayatnya yang ke-20 Sampai dengan ayatnya yang ke-21 Wahyu fasal yang ke-9 Ayat yang ke-20 Sampai dengan ayatnya yang ke-21 Lalu kita akan beralih ke kitab titus 1 Titus fasal yang pertama Ayatnya yang ke-16 Kita akan beralih nanti Ke kitab titus fasal yang pertama Ayatnya yang ke-16 Jadi kita sama-sama membelajar Kebenaran firman Tuhan Pada hari ini Dan Tuhan yang akan bersabda Dan berfirman Lewat kebenaran firmannya Amen, praise God Sama-sama kita harus buka hati kita Fikiran kita Untuk kita boleh mendengarkan Firman Tuhan Yang akan diajarkan oleh Tuhan Agar setiap kebenaran Benih firman Tuhan itu Masuk ke dalam hati dan fikiran kita Dan dia tinggal dan diam Di dalam kita Untuk membawa kita bertumbuh Dan berbuah Di dalam roh dan kebenaran Amin Puji Tuhan Mari kita bacakan sama-sama Bapak Ibu juga mau Bacakan sama-sama silahkan Membuka Alkitab kita Dan kita akan bacakan Sama-sama dari kitab Wahyu fasal yang ke-9 Ayatnya yang ke-20 Sampai dengan ayatnya yang ke-21 Silahkan dibaca Puji Tuhan Praise God Wahyu 9 Ayat 20 Sampai 21 Ayat 20 Tapi manusia lain Yang tidak mati oleh malapetaka itu Tidak juga bertobat dari perbuatan Tangan mereka Mereka tidak berhenti Menyembah roh-roh jahat Dan berhala-berhala dari emas Dan perak Dari tembaga Batu dan kayu Yang tidak dapat melihat Atau Berjalan Ayat 21 Ayat 21 Dan mereka tidak bertobat Daripada Pembunuhan Sihir Percabulan Dan pencurian Sekian Fitus Mereka tidak bertobat Daripada Pembunuhan Sihir Percabulan Dan pencurian fitus fitus boleh dibaca fitus 1 ayat 16 mereka mengaku mengenal Allah tetapi dengan perbuatan mereka mereka menyangkal dia mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik oke kita bacakan lagi dari ayat yang ke 20 ini bagaimana yang Tuhan itu maksudnya mau Tuhan itu sedang apa maksudnya Tuhan itu mau membawa setiap orang-orang berdosa untuk bertobat ya di dalam hal ini oleh sebab itu Tuhan mau mereka kembali artinya orang-orang yang yang sudah melanggar kebenaran firman Tuhan yang sudah melanggar setiap perintah-perintah Tuhan ya Tuhan itu mau mereka kembali untuk datang kembali kepada Tuhan dan bertobat dari dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran mereka tetapi ternyata manusia lebih suka kejahatannya oleh sebab itu kita mau bacakan lagi di ayat yang ke 20 ayat yang kembali di 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 ayat yang ke lalu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka artinya orang-orang ini yang belum mati artinya tidak mati oleh karena malapetaka yang menimpa bumi mereka masih juga tidak mau bertobat lalu bacakan kemaling mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat disitu dikatakan jadi mereka masih terus melawan Tuhan artinya menentang Tuhan lalu dan berhala-berhala dari emas dan perak disitu dikatakan dari tembaga batu dan kayu yang tidak dapat melihat dari tembaga batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan jadi ini orang-orang ini mereka masih saja menyembah berhala-berhala ya artinya benda-benda yang tidak dapat melihat mendengar atau berjalan jadi ini semua yang dikatakan oleh Tuhan mereka masih belum mau bertobat juga padahal mereka tahu malapetaka sudah menimpa bumi tetapi mereka belum juga mau bertobat tidak mau kembali kepada Tuhan padahal Tuhan masih memberikan mereka kesempatan untuk kembali bertobat dari dosa-dosa dan pelanggaran mereka terhadap Tuhan tetapi mereka masih juga kepala maksudnya bebal, kepala batu tidak mau kembali kepada Tuhan pencipta mereka ya agar mereka boleh diselamatkan lalu teruskan lagi dan mereka tidak bertobat dari bacakan terus dan mereka tidak bertobat dari pembunuhan sihir percabulan pencurian jadi orang-orang ini yang masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mereka datang kembali dan bertobat mereka masih saja belum bertobat artinya mereka masih mengeraskan hati mereka ya mereka tidak mau hidup takut akan Tuhan artinya mereka seharusnya sudah harus takut kepada pencipta mereka ya pencipta langit dan bumis dan lautan dan segala isinya tetapi mereka justru tetap mengeraskan hati mereka ya orang-orang ini mereka disitu dikatakan kita mau bacakan lagi dari ayat yang ke-20 ayat 20 tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu ya jadi sudah jelas disini dikatakan tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu ya jadi mereka ini tidak mati oleh malapetaka yang terjadi pada saat itu lalu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka artinya tidak mau bertobat dengan kata lain masih juga tidak mau bertobat dari perbuatan tangan mereka artinya dari perbuatan-perbuatan mereka yang jahat di mata Tuhan ya mereka masih melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan lalu teruskan mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat Jadi artinya mereka temus saja Menyembah roh-roh jahat Lalu Dan berhala-berhala Dari emas dan perak Dari tembaga Batu dan kayu Jadi ini semua yang mereka sembah Yang benda-benda Semua yang tidak Yang tidak bernafas Lalu Yang tidak dapat melihat atau mendengar Atau berjalan Jadi disitu dikatakan mereka Masih saja Menyembah roh-roh jahat Mereka menyembah benda-benda Yang tidak bernafas Benda-benda yang Yang berhala artinya Tidak dapat mendengar Tidak dapat melihat Tidak dapat mendengar Dan juga tidak dapat berjalan Masih saja mereka menyembah Semua benda-benda yang mati Itu artinya Benda-benda yang mati Yang mereka sembah Berhala-berhala Roh-roh jahat Jadi ini orang-orang yang masih bebal Di hadapan Tuhan Di mata Tuhan Mereka sudah melihat Malah petaka terjadi Di hadapan mereka Dan mereka kebetulan belum mati Pada saat itu Tapi mereka justru Tidak mau berbalik Kepada Tuhan Tidak mau bertobat Dan kembali kepada Tuhan Sang Juru Selamat Ini dikatakan orang-orang yang Masih bebal Orang-orang yang masih Hatinya masih Tertutup Dan mereka Mata mereka itu masih Buta dan picik Mereka tidak bisa melihat Kemurahan Tuhan Mereka tidak bisa melihat Kasih Tuhan yang masih Memberikan mereka Kesempatan Waktu dan kesempatan Untuk mereka datang kembali Dan bertobat Dari dosa-dosa Dan kejahatan mereka Terhadap Tuhan Lalu teruskan lagi Ayat 21 Dan mereka tidak bertobat Daripada Pembunuhan Sihir Percabulan Dan pencurian Dan mereka tidak bertobat Daripada Pembunuhan Sihir Percabulan Dan pencurian Jadi disitu dikatakan Mereka masih saja Melakukan hal-hal Yang jahat itu Mereka tidak mau bertobat Dari pembunuhan Sihir Ya percabulan Pencurian Jadi mereka masih Melakukan hal-hal Yang jahat Dan hal-hal Yang najis Di mata Tuhan Di hadapan Tuhan Ini orang-orang Yang masih belum Mau bertobat Masih tidak Hidup takut Akan Tuhan Orang-orang Yang bebal Yang hanya Keinginannya itu Hanya mau melakukan Kejahatan Kenajisan Kekotoran Kekejian Di hadapan Tuhan Artinya mereka Masih buta Dan picik Mereka tidak bisa Melihat Anugerah Tuhan Kemurahan Tuhan Yang masih memberikan Mereka Kesempatan Untuk Datang dan kembali Kepada Tuhan Bertobat Dan menerima Keselamatan Orang-orang Orang-orang Seperti ini Adalah orang-orang Yang tidak Bisa mendapatkan Keselamatan Karena mereka Tetap Menentang Tuhan Mereka tetap Menentang Firman Tuhan Artinya Pencipta mereka Mereka tetap Menentang Dan Memberontak Dan melawan Pencipta mereka Oleh sebab itu Sudara Sudara dan saya Harus belajar Dari kebenaran Firman Tuhan Pada hari ini Bahwa kita semua Tuhan Ajarkan kita Pada hari ini Untuk kita Datang kembali Artinya Tuhan Masih memberikan Kita kesempatan Untuk datang Kembali Kepada Tuhan Bertobat Dari dosa-dosa Dan Kejahatan Kita Jangan kita Siasiakan Waktu Dan kesempatan Yang Tuhan Masih berikan Kepada kita Jadi sudara Dan saya Harus belajar Dengan benar Memahami Firman Tuhan Dengan benar Yang mana Tuhan Masih Memberikan kita Atau Tuhan Masih mau Memberikan kita Kesempatan Untuk Berbalik Dan datang Kembali Kepada Tuhan Yaitu pencipta Alam semesta Ya Sang juru selamat Penebus Dosa umat Manusia Jadi jangan Siasiakan Sudara Waktu Dan kesempatan Yang Tuhan Masih berikan Kepada kita Untuk Datang Kembali Dan bertobat Dari dosa-dosa Dan pelanggaran-pelanggaran Kita Jangan kita Siasiakan Karena belum tentu Ada waktu Atau masih ada Waktu lagi Yang Tuhan Berikan kepada kita Atau kesempatan Yang Tuhan Berikan kepada kita Belum tentu Kita akan Mendapatkan lagi Kesempatan Pada hari esok Atau Pada minggu depan Atau pada bulan depan Atau tahun depan Jadi jangan Kita Siasiakan Kesempatan Yang Tuhan Sudah berikan Atau masih Berikan kepada kita Pada hari ini Mari Kembali Kepada Tuhan Sudara Jangan Siasiakan Waktu dan kesempatan Yang masih Diberikan Oleh Tuhan Kepada sudara Dan saya Karena hari-hari Ini adalah Jahat Jadi sudara Ingat ya Ini Tuhan Sedang Memberikan waktu Kepada orang-orang Pada saat itu Orang-orang jahat Orang-orang berdosa Pada saat itu Dan juga Tuhan Masih memberikan Waktu Dan kesempatan Kepada kita Pada saat ini Orang-orang berdosa Orang-orang jahat Pada saat ini Jadi Pergunakanlah Sudara Waktu Dan kesempatan ini Jangan Siasiakan Nah kita akan Beralih Ke Titus Kitab Titus Pasal yang pertama Ayatnya Yang ke-16 Disini juga Dimana Rasul Paulus Berkata bahwa Dia mengajar Bahwa Ini orang-orang Juga yang masih Belum bertobat Yang masih juga Menyangkal Tuhan Artinya Orang-orang yang masih Hidup Di dalam dosa Dan kejahatan Kita bacakan Kita bacakan dulu Titus Pasal yang pertama Ayat yang ke-16 Titus Pasal yang pertama Ayat yang ke-16 Mereka mengaku Mengenal Allah Ya disini dikatakan ya Mereka mengaku Mengenal Allah Tetapi dengan Perbuatan mereka Tetapi dengan Perbuatan mereka Mereka menyangkal dia Mereka menyangkal dia Mereka keji Dan durhaka Mereka keji Dan durhaka Dan tidak sanggup Berbuat sesuatu yang baik Dan tidak sanggup Berbuat sesuatu yang baik Jadi ini orang-orang Ini mereka justru Mengenal Mereka katakan Mereka mengenal Allah Mengenal Tuhan ya Di dalam titus Pasal yang pertama Di ayat yang ke-16 Disini dikatakan Ya disitu Dikatakan bahwa Mereka ini orang-orang Yang mengaku Mengenal Allah Mereka katakan Mereka mengenal Tuhan Ya orang-orang Artinya berarti mereka itu Orang-orang yang beribadah Kalau mereka mengaku Mereka mengenal Tuhan Mengenal Allah Artinya mereka Orang-orang yang berbati Kepada Tuhan Orang-orang yang beribadah Kepada Tuhan ya Tetapi disini dikatakan ya Oleh Rasul Paulus Bahwa Justru mereka Mengatakan mereka Mengenal Allah Tetapi Mereka justru Menyangkal dia Lewat perbuatan mereka Nah kita bacakan lagi Di ayat yang ke-16 Mereka mengaku Mengenal Allah Mereka mengaku Mengenal Allah Tetapi dengan perbuatan mereka Tetapi dengan perbuatan mereka Jadi disitu dikatakan Mereka mengaku Mengenal Allah Tetapi dengan perbuatan mereka Mereka menyangkal dia Mereka menyangkal dia Ya saudara Jadi Kita tidak mau menjadi Orang-orang yang seperti ini Kita berkata Oh kita sudah mengenal Tuhan Kita sudah diselamatkan ya Tetapi dengan perbuatan kita Dengan kelakuan kita Kita sedang menyangkal Tuhan Menyangkal dia Mencipta langit dan bumi Lalu Mereka keji dan durhaka Mereka keji dan durhaka Artinya Perbuatan mereka Masih keji dan durhaka Artinya mereka Durhaka terhadap Tuhan Pencipta langit dan bumi Lewat kelakuan mereka Lewat perbuatan mereka Yang jahat Dan keji Di mata Tuhan Lalu Tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik Dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik Disitu dikatakan Jadi mereka ini orang-orang yang berbicara Mengaku mengenal Tuhan Tetapi Kelakuan mereka itu Tidak sesuai dengan Firman Tuhan Artinya Mereka tidak melakukan Kebenaran Firman Tuhan Karena Kelakuan mereka Dengan mulut mereka itu Bertolak belakang Jadi artinya Perkataan mereka Mengatakan mereka Mengenal Tuhan Tetapi Kelakuan mereka Perbuatan mereka yang jahat itu Justru menyangkal Tuhan Jadi mereka Perkataan dengan perbuatan mereka itu Saling tolak belakang Artinya Tidak Cocok Tidak sesuai Perkataan dan perbuatan Harus sama ya Sedara Di saat kita berkata Kita mengenal Tuhan Kita sudah menerima Tuhan Sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita Artinya Perbuatan kita juga Harus sama Dengan perkataan kita Karena Di saat kita Sudah menerima Tuhan Sang Juru Selamat Yesus Kristus Hidup kita Pasti sudah diubahkan Dan di baharu ya Jadi Kita akan menjadi Ciptaan baru Yang lama sudah berlalu Sesungguhnya yang baru Sudah datang Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus ya Jadi sedara Kita harus Betul-betul Perhatikannya Dengan Di dalam Ayat-ayat ini Bahwa Kita harus Menjadi Orang-orang yang Sama Dengan firman Yang kita sudah Katakan Artinya Kita katakan Kita mengenal Tuhan Kita berbakti Kita beribadah Kepada Tuhan Tetapi Kelakuan kita itu Tidak sesuai Dengan apa yang Kita katakan Ya jadi itu Artinya kita hidup Seperti orang-orang Munafik Kita tidak hidup Di dalam Kebenaran firman Tuhan Kita belum hidup Di dalam Kebenarannya Oleh sebab itu Jangan kita menjadi Orang-orang seperti ini Karena Orang-orang seperti ini Adalah orang-orang yang Ahli Torah Dan orang-orang Farisi Yang masih hidup Di dalam Kesombongan Dan keangkuhan Hidup Artinya mereka Hanya Mau Dipuji Amin Dipuji manusia Mereka tidak Mau menerima Pujian dari Allah Tapi mereka hanya Mau menerima Penghormatan Dari manusia Justru kita harus Mencari Penghormatan Dari Tuhan Bukan Penghormatan Dari manusia Karena semua itu Akan menjadi Sia-sia Jadi saudara Kita sama-sama Belajar hari ini Kebenaran firman Tuhan Bahwa Tuhan Mengajar kita Pada hari ini Lewat ayat-ayat Firmannya Yang mana kita Harus menjadi Orang-orang Yang Sesuai dengan Apa yang kita Sudah terima Dari Tuhan Yaitu keselamatan Yang kita Sudah terima Dari Tuhan Kita harus menjadi Orang-orang Yang Hidup di dalam Kebenaran Hidup di dalam Kekundusan Dan hidup di dalam Pertomatan Artinya Orang-orang Yang sudah mengaku Tuhan Yesus Adalah Tuhan Dan Juru Selamatnya Kita harus hidup Sesuai Dengan firman Artinya Kita hidup Karakter kita Kita itu Diubahkan Dan dibaharui Dan kita akan Memiliki Karakter Kristus Jadi kita Memiliki Karakter ilahi Artinya Karakter Kristus Yang harusnya Ada Di dalam Hidup kita Bukan lagi Karakter kita Yang lama Waktu kita Belum Diselamatkan Jadi Di dalam Hal ini Sudara Artinya Sudara dan saya Harus hidup Sesuai dengan Kebenaran firmannya Karena itulah Yang dikehendaki Bapak di surga Kita harus hidup Melakukan firmannya Artinya Mencari pelaku-pelaku Firman Tuhan Jadi Sudara Tadi Di dalam Ayat-ayat Di dalam Wahyu Pasal yang ke-9 Itu Orang-orang Ini Mereka Masih juga Belum Mengenal Pencipta mereka Karena mereka Terlalu Bebal Artinya Kalau mereka Mau membuka Hati mereka Saja Dan menerima Tuhan Maka mereka Semua akan Diubahkan Akan dibaharui Tetapi karena Hati mereka Yang begitu Keras Hati mereka Yang begitu Bebal Mereka Menutup Hati mereka Sehingga mereka Tidak bisa Melihat Kebenaran Firman Tuhan Mereka Tidak bisa Melihat Anugerah Tuhan Yang Masih Diberikan Kepada mereka Untuk mereka Kembali Dan bertobat Mereka Tidak bisa Melihat Semua itu Karena Hati mereka Tertutup Mata mereka Tertutup Jadi mereka Tidak Bisa Melihat Yang kebenaran Firman Tuhan Yang sedang Diberikan Kepada mereka Lewat Kesempatan Artinya Lewat Kesempatan Yang Tuhan Masih Berikan Kepada mereka Mereka Tidak Bisa Melihat Oleh Sebab Itu Mereka Masih Melakukan Hal-hal Yang Jahat Di Mata Tuhan Walaupun Mereka Sudah Menyaksikan Malah Petaka Yang Terjadi Di Hadapan Mereka Mereka Tidak Punya Rasa Takut Akan Tuhan Mereka Tidak Menghormati Tuhan Mereka Tidak Menghargai Kasih Kristus Yang Sudah Diberikan Kepada Mereka Secara Cuma-cuma Oleh Sebab Itu Jangan Sampai Kita Menjadi Seperti Orang-orang Ini Kita Menjadi Orang-orang Yang Tidak Menghormati Tuhan Dan Tidak Menghargai Kasih Karunianya Yang Sudah Diberikan Kepada Kita Secara Cuma-cuma Biarlah Sudara Dan Saya Boleh Menjadi Orang-orang Yang Menghormati Tuhan Menghargai Kasih Anugerahnya Kita Tidak Mau Hidup Di Dalam Hyper Grace Yaitu Orang-orang Yang Maksudnya Mereka Yang Tidak Menghormati Kasih Karunian Dan Tidak Menghargai Kasih Anugerah Tuhan Yang Sudah Diberikan Kepada Kita Secara Cuma-cuma Orang-orang Seperti Ini Yang Hidupnya Hanya Mau Hidup Berbuat Dosa Dan Berbuat Kejahatan Oleh Sebab Itu Contoh Yang Sudah Diberikan Oleh Tuhan Kita Harus Menjadi Orang-orang Yang Taat Kepada Tuhan Yaitu Orang-orang Yang Bertobat Sungguh-sungguh Dan Kembali Kepada Tuhan Agar Tuhan Boleh Mengampuni Kita Dan Menerima Kita Sebagai Anaknya Dan Tuhan Akan Ubahkan Kita Mengharumi Kita Dan Kita Akan Diberikan Anugerah Tuhan Secara Cuma-cuma Di Saat Kita Mau Kembali Kepada Tuhan Dan Bertobat Dari Dosa-dosa Dan Kejahatan Kita Amin Sudara Hari ini Firman Tuhan Sudah Diajarkan Kepada Kita Pada hari ini Yaitu Tentang Bagaimana Kita Sudah Membaca Dan Belajar Bagaimana Orang-orang Jahat Orang-orang Berdosa Yang Masih Belum Mau Bertobat Mereka Masih Saja Hidup Menentang Tuhan Masih Saja Hidup Tidak Takut Tuhan Jadi Sudara dan Saya Sudah Belajar Pada hari ini Lewat Tiga Ayat Ini Dimana Sudara dan Saya Harus Menjadi Orang-orang Yang Menyenangkan Hati Tuhan Kita Tidak Tidak Menerima Penghormatan Dari Manusia Tetapi Kita Mau Menerima Penghormatan Dari Tuhan Amin Biarlah Firman Tuhan Pada hari ini Boleh Memberkati Sudara dan Saya Dan Biarlah Tuhan Akan Menuntun Kita Terus Untuk Kita Boleh Berjalan Menurut Kehendaknya Kita Boleh Berjalan Untuk Menjadi Pelaku-pelaku Firman Karena Itulah Yang Bapak Di Surga Karendaki Bagi Anak-anaknya Selama Kita Masih Ada Di Muka Bumi Ini Kita Harus Hidup Sesuai Dengan Kebenaran Firman Amin Puji Tuhan Saya Juga Sangat Diberkati Oleh Kebenaran Firman Tuhan Pada Hari Ini Karena Tuhan Yang Sudah Mengajar Kita Pada Hari Ini Amin Puji Tuhan Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Amin Kita Akan Pokok Doa Kita Mari Kita Berdoa Bapak Di Surga Terima Kasih Bapak Untuk Kebenaran Firman Yang Sudah Disampaikan Pada Hari Ini Tuhan Yang Sudah Bersabda Dan Berfirman Lewat Kebenaran Firman Dan Biarlah Tuhan Yang Menterah Kebenaran Firman Di Dalam Hati Dan Fikiran Kami Agar Kebenaran Firman Boleh Tinggal Diam Dan Bertumbuh Di Dalam Hati Kami Untuk Membawa Kami Bertumbuh Dan Berbuah Di Dalam Kebenaran Firman Yaitu Berbuah Di Dalam Roh Dan Kebenaran Dan Biarlah Buah Itu Tetap Karena Itulah Yang Firman Tuhan Katakan Kita Harus Berbuah Dan Buah Itu Tetap Terima Kasih Bapak Kami Sangat Dibergati Oleh Kebenaran Firman Dan Biarlah Tuhan Terus Pimpin Setiap Langkah Kami Dan Tuhan Terus Bapak Ajar Kami Di Setiap Hari Agar Kami Tetap Menjadi Orang Yang Taat Kepada Tuhan Dan Tetap Setia Mengasihi Tuhan Sampai Engkau Kembali Terima Kasih Bapak Untuk Hari Yang Indah Yang Tuhan Sudah Berikan Kepada Kami Pada Hari Ini Bahkan Di Setiap Hari Karena Segala Sesuatu Yang Ada Di Dalam Kontrol Tuhan Bapak Terima Kasih Untuk Waktu Dan Kesempatan Yang Tuhan Masih Berikan Kepada Kami Kami Mau Pakai Sebaik Baiknya Setiap Waktu Dan Kesempatan Ini Untuk Hidup Di Dalam Pertobatan Hidup Di Dalam Kekudusan Dan Hidup Di Dalam Kebenaran Firman Tuhan Karena Itulah Yang Dikehendaki Bapak Di Surga Terima Kasih Bapak Kami Memuji Kebesaran Bapak Kami Serahkan Setiap Jawaban Doa Yang Tuhan Sudah Berikan Kepada Kami Bapak Kami Juga Mohon Ampun Atas Dosa Dosa Pelanggaran Kami Terhadap Tuhan Baik Itu Lewat Perkataan Fikiran Dan Terlebih Lebih Lewat Sikap Hati Dan Perbuatan Kami Yang Cahat Di Mata Tuhan Ampuni Kami Semua Bapak Umat Manusia Orang Berdosa Jiwa Jiwa Keluarga Keluarga Kami Semua Dan Tuhan Bawa Kami Keluar Dari Belenggu Dosa Agar Kami Tidak Bermain Dan Berkompromi Lagi Dengan Dosa Dan Kejahatan Karena Upah Dosa Adalah Maut Dan Tuhan Membenci Dosa Dan Kejahatan Oleh Sebab Itu Kami Sudah Diampuni Dan Diselamatkan Kami Mau Hidup Sesuai Dengan Kehendak Mubapa Terima Kasih Untuk Anugrah Keselamatan Yang Tuhan Sudah Berikan Kepada Kami Kami Mau Menghormati Menghargai Dan Kecelis Karya Tuhan Yang Terbesar Di Dalam Hidup Kami Terima Kasih Bapak Kami Memuji Kebesaran Bapak Kami Serahkan Semua Bapak Keluarga Kami Setiap Keluarga Kami Serahkan Kedalam Tangan Mu Biarlah Tuhan Bawa Mereka Untuk Datang Kepada Tuhan Dan Bertobat Dan Menerima Keselamatan Terima Kasih Bapak Kami Serahkan Semua Hanya Di Dalam Satu Nama Yaitu Nama Di Atas Segala Nama Namamu Yang Berkuasa Namamu Yang Kudus Dan Mulia Nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan Dan Juru Selamat Kami Yang Hidup Dan Kekal Kami Mengucap Syukur Kami Berdoa Dan Berterima Kasih Hanya Kepada Mu Ya Aba Ya Puji Tuhan Praise God Kita sudah Sampai Kepada Akhir Kebaktian Mission Pada Hari Ini Praise God Puji Tuhan Haleluya Kita Angkat Pujian Bagi Dia Segala Pujian Bagi Dia Segala Pujian Hormat Serta Syukur Tekal Selamanya Bagi Dia Segala Pujian Hormat Serta Syukur Selamal Selamanya Selamal Selamanya Benar Tuhan Segala Hormat Pujian Dan Kemuliaan Hanya Bagi Tuhan Di Tempat Maha Tinggi Di Tempat Tersembunyi Hosana Di Tempat Maha Tinggi Bapak Terima Kasih Bapak Untuk Hari Yang Indah Yang Tuhan Sudah Berikan Kepada Kami Haleluya Haleluya Terimalah Berkat Tuhan Kasih Allah Bapak Cinta Kasih Dari Tuhan Yesus Kristus Dan Persekutuan Dengan Allah Roh Kudus Menyertai Kita Semua Dari Saat Ini Sampai Selama Lamanya Tuhan Yesus Datang Kembali Kami Kami Tetap Berjaga Di Dalam Doa Sambil Menantikan Kedatangan Tuhan Haleluya Haleluya Amin 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 Sampai Berjumpa Pada Waktu Waktu Yang Akan Datang Stay Blessed Stay Safe And Stay Strong God Bless Us All Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Amin Amin Amin